Inilah SJ, oknum guru honorer saat digering polisi kesel tahanan Mapolres Sambas. SJ ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Sambas saat melarikan diri di wilayah Tambora, Jakarta Barat. SJ merupakan guru honorer DSD Negeri 13 Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Dirinya dibekuk polisi karena diduga mencuri 51 tablet Android milik sekolah di tempatnya bekerja. Kejadian ini terungkap saat pihak sekolah hendak melakukan rapat. Saat kepala sekolah mengecek keberadaan tablet Android tersebut yang tersisa hanya kotaknya saja, semua isi barang elektronik tersebut sudah raib. Atas kejadian itu, pihak sekolah melaporkan ke Polres Sambas dan dicurugai oknum SJ yang nekat mengambilnya lantaran mengundurkan diri dari sekolah saat kejadian berlangsung. Pada bulan September, akhir September kami menerima laporan terkait adanya pencurian handphone, lebih lepatnya tablet dalam bentuk tablet merek Apple Cross yang dimiliki oleh sekolah dasar SDN 13 Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau. Di sini berjumlah 51 unit handphone yang merupakan dari dana bos yang diterima pada bulan Maret. Jadi pada intinya, tablet ini digunakan untuk kegiatan siswa, untuk belajar setelah siswa menggunakan HP tersebut atau tablet tersebut, kemudian disimpan lagi di ruang kepala sekolah. Kemudian pada bulan September, si pelapor mengecek penyimpanan dari tablet tersebut yang berada di ruang kepala sekolah. Ternyata penyimpanan sudah tidak ada lagi berisi kotak dari tablet tersebut, yang mana diganti oleh kotak kardus minuman. Di situ, awal mula si pelapor membuat laporan polisi terkait hilangnya total 51 tablet tersebut untuk ditindaklanjuti. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti, setelah terkumpul dan terpenuhi, kami melaksanakan penyelidikan. Dan termonitor untuk HP tersebut ada yang berada di Jakarta. Sehingga kami melakukan pengejaran terhadap tersangka di Jakarta, kemudian kami menemukan. Setelah kita melakukan penyelidikan, interogasi awal, si tersangka mengakui. Tersangka merupakan inisial SCA. SCA ini merupakan guru honorer di SDN tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan pengumpulan barang bukti tablet yang dijual SCA ke sejumlah lokasi. Lantaran tersangka menjual tablet tersebut secara acak. Pihak sekolah mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah. Padahal tablet tersebut dibeli dari dana bantuan operasional sekolah. Mirsnya lagi, siswa di sekolah tersebut tidak dapat melakukan belajar daring karena tidak ada tablet Android yang tersisa. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.